dalam melakukan tanam bawang merah di musim penghujan faktor kesiapan serta pemenuhan kebutuhan tanaman itu sangatlah penting di masa-masa musim yang tidak menguntungkan ini kondisi hujan biasanya tidak terlalu familiar dan tidak terlalu bersahabat terhadap tanaman bawang merah makanya pemberian pupuk, pemilihan bahan organik serta pengelolaan lahan yang tepat sangatlah menentukan sukses setidaknya kita melakukan tanam bawang merah bawang merah ini usia 17 hari setelah tanam belum ada tanda-tanda ada serangan apa saja kuncinya kita akan bahas di video pada kesempatan kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sore hari ini sangat cerah sekali kita ada di Kalidawir ini pertama kali saya di Kalidawir untuk melihat-lihat tanaman bawang merah di di Sobong apa yang mau ini? siap kan? itu gangri gangri ya si Anjo gangri ya ini kakakku ini ini kakakku ini cili-cili tapi tapi nyelok ini salah nyeloknya ya adik untuk emas nah ini tanamannya tanamnya subur banget ini karena memang ya di awal tanam sampai kemarin lusa ya hujan terus tidak ada henti makanya kondisi daun sangat tinggi ya tidak tinggi ya cukup lah kalau ini sebenarnya tidak terlalu tinggi cuma karena kondisi hujan itu kondisi daunnya itu agak lemas memang kurang kakus sedikit tapi Alhamdulillah kondisinya sehat semuanya tidak ada yang namanya daun pucuk kuning tidak ada nah kok bisa nge-nge-nge piye ini kok apaknya biasanya loh biasanya lusa mudan mesti pucuk kuning juga yang tadi garyandong yang tadi masalahnya rahasia ilahi rahasia ilahi hamlet hahaha orang-orang yang ini cukup seperti ini saya ini kenapa lebih banyak apa ini ini ya itu sudah kondisinya kalau sudah kondisinya sudah kondisinya sudah kondisinya ini saya itu sudah berhasil itu sudah ada kalau kondisinya 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 seminggu yang berada ya kalau seminggu seminggu dua kali kok campur enggak campur-campur apa kalsium sama dakonil dakonil bahan aktifnya klorotalonil aku udah tahu nemu dakonil anggel guliannya ini mau kulit wakil shopee wakil shopee wakil petani milenial online semua Es lakuin tidak-dak masuk orang ngerti online online-online aneh sing-ngerti nom noman ini gila dakonil keneng tuh keren hangel gulian deh nah ini ini kalau nggak juga kondisinya ini ini barusan kemarin lusa yo di bubuk apa bubuk ini ini NPK Pak Tani atau Ponska plus NPK Pak Tani Ponska plus sama-sama NPK NPK dosis setara 16-16 sama 15-15 20 yang Pak Tani lima kilo total pirolan 25 kilo untuk luasan lah lahan 70 bibit piroki ya wais mantap sakental lah sakental untuk tanah 70 ru nah yo memang jaraknya sekitar berapa iku lima ulasan ya eh rong puluh rong puluh mersegi tapi Oh iya tapi memang gotnya ini got kecil ya bukan got yang biasanya kalau lahan saya kan disolet nah cuma rong pacul paling itu sekitar 20 cm 25 le lahanku semeter hahaha ntar neng lahan ntar neng got lagi memang utuh makanya bubuknya lumayan banyak yang masuk nah nah kedepan ini mau dipukul lagi bulan eh bulan HST berapa 25-24 25-24 nanti masuk apa-apa ganti apa-apa panggah Insyaallah panggah nah nanti yo kalau saranku yong kutambu no eh mulai pospatnya agak ditinggikan bisa dicampur dengan apapun lagi iki iki yo kenek ini dasara kondisi ya bonggi dasara nih mantap dasarnya nah giltawon HSP pospat dengan campuran asam bumat mantap makanya tanamannya penyerap apa bagus karena memang ada unsur asam bumat untuk dasarannya ini kok lebuknya enggak popong kok utama pospat yang lainnya enggak masalah ya ditambahin tambahin sementing kalau pun pakai pospat yang lain bisa dicampur dengan asam bumat gunanya untuk memaksimalkan penyerapan nutrisi dari unsur-unsur dari yang ada di pupuk sehingga tidak menjadi residu di tanah kalau ada asam bumat itu akan membantu proses penyerapan sehingga nutrisi itu bisa 100% lah 100% terserap enggak jadi residu kalau jadi residu akhirnya tanamannya enggak sehat yang sering terjadian kewibar di pupuk pucuk kuning karena memang ada residu yang tidak terserap ataupun memang PH nya ngedrop karena pupuk rata-rata bisa menurunkan PH ada pupuk-pupuk yang nitrogennya tinggi wes mesti apapunnya semudahnya bisa dikurangi unsur nitrogen ya tambahin pospatku pengolahan-lahan serta pemberian dasaran yang tepat mampu melindungi tanaman ini dari cekaman lingkungan yang cukup ekstrim di masa musim hujan ini terbukti sampai usia 17 hari setelah tanam ini kondisi tanaman pasca pemberian pupuk pertama sejak tiga hari yang lalu ini masih aman dan tidak ada kendala serangan penyakit karena di lingkungan sekitar di usia-usia seperti ini banyak yang mengalami masalah mulai dari bucuk kuning macet serta PH tanah yang asam sehingga mengurangi dan juga menyebabkan pertumbuhan tidak maksimal nah saya kuncinya kuncinya ini apa kok ternyata kok tanamannya ini ada apa blater ketekis orang bermasalah ketika hutan dasarannya apa dasarannya apa yang ini HSP HSP Saksak selawinan kilo karubunska sepuluh kilo dolomit patang sak mantap apa ini organiknya karubah jeneng teliti teliti fermentasi fermentasian kotoran kambing lalu menungguin 6sak 6sak itu iku dasarannya nah makanya tanaman itu terjaga PH tanahnya PH PH nya terjaga karena semua unsur dari pupuk itu tadi mulai dari dolomit pupuk organik pupuk HSP semuanya itu memiliki PH yang tinggi ataupun basah makanya tanah kondisinya kemungkinan ya karena kita tidak bawa alat kemungkinan besar tanah ini PH nya netral ataupun tidak ngedrop tidak asam makanya pertumbuhannya bisa bagus dan tidak mengalami macet di usia 17 HST ini biasanya kalaupun PH ngedrop positif bakalan macet pucuk kuning penyerapan nutrisi tidak terjadi nah jadi itu salah satu hal yang harus diperhatikan dasaran yang tepat di musim yang pas ya untuk gejala kendala kendala ada gak aman ya kendala aman artinya tanaman ini di kondisi musim penghujan yang biasanya banyak resiko di penyakit jamur Alhamdulillah biasa dikatakan belum ada yang masuk karena memang dasarannya yang bagus karena PH nya itu normal standar di PH sekitar 5 setengah sampai 6 mungkin ini karena memang kalaupun PH ngedrop jelas tanaman ini mesti neseng seloyok terbukti tanaman habis dipupuk bahkan hujan setiap hari ternyata tanaman tetap sehat dan tidak ada tanda-tanda pucuk kuning maupun serangan jamur jadi yang bisa menjadi pelajaran dari tanaman kali ini apa bahwa antisipasi itu adalah sangat penting mulai dari menjaga PH tanah menjaga daun bawang merah dari serangan penyakit dengan pengaplikasi kalsium sama apa bang fungisida sehingga daun itu tetap dalam kondisi terlindungi serta ketika terjadi hujan tidak akan memberikan efek yang terlalu apa tidak memberikan efek yang negatif ke tanaman karena memang kondisi tanah PH nya bagus sama daunnya terlindungi oleh nutrisi sama fungisida kontak dakonil dakonil online oke itu dulu kakak mbak ayu kita menengok tanaman bawang merah di Kalidawir oh iya belum kenalan ini mas Imron ini kakak saya ini mas Imron dari Jabon Kalidawir oke sekian dulu semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih